Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang apa yang ada di iPhone 8 dan gak ada di iPhone 7 ya seperti yang kita tau bahwasannya iPhone 8 dan juga iPhone 7 mulai dari desain dan lain sebagainya itu hampir sama dan dari segi ukuran dan juga tampilan dari depan ataupun belakang itu lebih dikatakan dominan atau mirip nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan dengan lonceng supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya kita bahas satu persatu disini mulai dari apa yang ada di iPhone 8 dan gak ada di iPhone 7 untuk lebih gampangnya kita compare dengan menggunakan GSM Arena ya situs GMS Arena menetikan saja iPhone 8 dan juga iPhone 7 seperti ini untuk yang pertama adalah dari segi layar kalau dari segi layar memang yang hampir sama tapi kalau dari iPhone 8 itu ada fitur yang namanya adalah True Tone jadi fitur True Tone ini adalah fitur yang ada di iPhone 8 tapi gak ada di iPhone 7 untuk 3D Touch kemudian Home Button itu sama cuma ada bedanya adalah True Tone Display yang mana dengan fitur ini kita buka iPhone 8 di bawah terik matahari itu tidak akan mengganggu sama sekali jadi layar bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi sekitar jadi gak merusak mata atau mengganggu mata sama sekali ya itu adalah yang pertama kemudian yang kedua adalah perekaman dari hasil kameranya kalau kalian perhatikan disini untuk perekaman dari iPhone 8 itu adalah 4K maksimal adalah 4K 60fps sedangkan untuk iPhone 7 maksimal cuma sampai 30fps dan ini adalah salah satu kelebihan yang dipunyai oleh iPhone 8 sehingga kita bisa rekam dalam mode 4K dengan hasil yang lebih smooth dan juga lebih bagus kemudian disusul selanjutnya adalah kapasitas 64GB kalau kalian tahu bahwasannya iPhone 8 itu kapasitasnya mirip sekali dengan iPhone 10 atau iPhone X ya kalau kalian lihat disini untuk kapasitasnya cuma ada 2 yaitu 64GB dan 256GB sedangkan di iPhone 7 itu hanya kapasitas 32GB 128GB dan juga 256GB bedanya disitu di iPhone 7 gak ada kapasitas 64GB jadi kalau kalian mau beli iPhone 7 ya setidaknya beli iPhone 7 yang 128GB kemudian kita lanjut ke selanjutnya yaitu adanya fitur fast charging kalau di iPhone 7 itu belum ada fitur yang namanya fitur fast charging kalau kalian perhatikan disini kosong kan kalau disini ada fitur yang namanya fast charging dengan pengisian 50% dalam 30 menit saja dengan chargingnya yang 15W kita bisa ngecharge 50% dalam 30 menit saja itu adalah kelebihan dari iPhone 8 yang gak dimiliki iPhone 7 kemudian dilanjut dengan wireless charging ya seperti yang kita tahu bahwasannya iPhone 8 adalah berbahan kaca untuk bagian belakangnya sehingga sudah dipastikan iPhone 8 support untuk wireless charging seperti halnya iPhone X kalau sedangkan di iPhone 7 itu masih bahannya metal sehingga tidak dapat menggunakan wireless charging nah selanjutnya adalah berbahan kaca ya kalau kalian lihat disini bahannya adalah kaca untuk iPhone 8 kemudian kalian lihat disini ya disini ada bahannya front glass back glass kemudian aluminium frame cuma frame-nya saja yang aluminium tapi untuk bagian belakangnya ataupun bagian depannya adalah kaca jadi sangat harus berhati-hati kalau kalian menggunakan iPhone 8 dibandingkan iPhone 7 yang bagian depannya saja yang kaca tapi bagian bodinya adalah aluminium jadi secara resiko kalau jatuh iPhone 7 lebih kuat dibandingkan iPhone 8 iPhone 8 cenderung lebih rentan untuk retak ataupun pecah bila terjatuh agak lebih tinggi jadi seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat mungkin di antara kalian belum tahu dan semoga dengan video ini kalian jadi tahu tentang iPhone 8 dan juga iPhone 7 apa sih yang ada di iPhone 8 tapi gak ada di iPhone 7 oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati